Pemain muda Indonesia yang menorehkan prestasi gemilang di Liga Qatar kini mulai berani mematok harapan tinggi, direkrut Manchester United berbekal gelar pemain terbaik dan top skor Liga Junior Qatar dua musim berturut-turut, Abdurrahman Iwan Kuswanto sangat percaya diri bakal dilirik klub elite Inggris itu. Bermain sebagai striker di tim Junior Al-Wakrah SC. Pemain kelahiran 14 Agustus 2006 ini musim 2014-2015 mampu mencetak 42 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak. Musim lalu, kembali dia mengulang prestasi itu dengan torehan 37 gol dan 10 asis kegawang lawan. Musim ini, produktivitas pemain cilik yang juga dijuluki Maradona Indonesia karena kemampuannya mencetak gol ini masih rajin membobol gawang lawan. Rabu pekan lalu, 1 Maret, misalnya, Abdurrahman mencetak 2 gol dan 1 asis saat Al-Wakrah SC menang 7-4 atas Lekwia. Agenda terdekat pemain yang lahir di Doha ini adalah mengikuti turnamen Mundialito 2017. Mundialito 2017 bukan sembarang kompetisi. Di kalangan pemerhati pembinaan pemain muda, ajang ini bisa dikatakan sebagai piala dunia antar klub di level junior. Pesertanya mewakili nama-nama besar klub dunia seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan, Juventus, Ajax Amsterdam, dan Liverpool. Digelar di Costa Dorada Taragaona, Catalunya, Barcelona pada 8-18 April 2017 mendatang, Abdurrahman Iwan bertekad tampil sebaik mungkin. Terutama agar bisa terpantau oleh pemantau bakat Manchester United, klub idolanya. Striker cilik ini, menurut bapaknya, dipercaya menjadi kapten di bawah arahan pelatih Yunus Bani. Pelatih yang mengorbitkan Huwailit Mustafa Ibrahim dan Andri Syahputra menjadi pemain bintang di Qatar.